Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Oke, pada praktikum kali ini kita akan melanjutkan praktikum kita mengenai verifikasi mikroba standar Pada praktikum sebelumnya kita sudah melakukan uji batas mikroba untuk mengetahui apakah di dalam suatu sampel itu mengandung jumlah mikroba dalam jumlah yang dipersyaratkan dan atau di dalam sampel itu mengandung mikroba patogen atau tidak Nah, untuk mengetahui bahwa suatu sampel itu mengandung mikroba patogen atau tidak tentunya kita juga harus punya yang namanya mikroba pembanding atau kontrol positif yang dikatakan di sini sebagai mikroba standar Nah, sekarang kita akan bahas tentang mikroba standar ini Jadi, tujuan dari percobaan ini adalah kita ingin memverifikasi atau memastikan kebenaran apakah suatu mikroba standar yang akan dijadikan sebagai kontrol positif pengujian itu memang benar sebagai mikroba yang dimaksud Skenario praktikumnya adalah sebagai berikut Jadi, ceritanya Anda adalah seorang analis di laboratorium pengujian mikrobiologi bisa di-RN di suatu industri ataupun juga misalnya di balai POM Nah, Anda membeli dan telah menerima 3 mikroba standar ATCC dari suatu supplier Anggaplah mikroba standarnya adalah Esterisia coli, kemudian Pseudomonas aeruginosa dan Salmonella spesies yang akan Anda jadikan sebagai kontrol positif di dalam pengujian batas mikroba suatu sediaan farmasi dalam hal ini untuk uji cemaran mikroba patogen Nah, perhatikan nomor 3 Anda diminta untuk memverifikasi apakah mikroba yang Anda terima tersebut benar identitas dan karakteristiknya sebagaimana tercantum di sertifikat yang diberikan supplier Jadi, kalau kita membeli suatu mikroba dari supplier entah itu dari badan POM entah juga dari supplier yang memang menyediakan ATCC yang dari turunan pertama Nah, biasanya ada sertifikatnya Di sertifikat itu menunjukkan mikroba itu siapa dan karakternya seperti apa Nah, tugas kita adalah untuk memverifikasi apakah benar mikroba yang kita terima itu adalah mikroba sebagaimana yang dimaksud di dalam sertifikat yang diberikan oleh supplier Caranya bagaimana? Nah, di sini lakukanlah verifikasi mikroba patogen dengan beberapa teknik Ini teknik yang sudah kita pelajari sewaktu mikro satu dulu ya Ada dengan pewarnaan gram Ada dengan penumbuhan di media selektif yang sesuai Kemudian juga uji biokimia Di sini kita akan menggunakan uji biokimia menggunakan kit mikrogen Nah, Anda diminta rancang prosedur verifikasinya Lakukan pengujiannya Amati hasilnya Dan simpulkan Oke Nah, kemudian Kita masuk ke teknik karakterisasi mikroba Jadi, untuk melakukan verifikasi itu kita harus melakukan beberapa karakterisasi Ini mengulang lagi materi ketika mikro satu dulu ya Yang pertama adalah karakterisasi makroskopiknya Makroskopik berarti dengan mata Tanpa mikroskop pun kita bisa mengamatinya Ya, jadi kita akan melihat bagaimana sih morfologi atau bentuk koloninya di media agar misalnya Kemudian yang kedua Kita juga akan melakukan yang namanya karakterisasi mikroskopik Di sini kita ingin tahu bagaimana sih morfologi dari selnya Bentuk selnya Apakah basil Apakah kokus Dan juga Di sini kita menggunakan yang namanya teknik pewarnaan Ya, dengan pewarnaan Misalnya pewarnaan gram Nanti kita bisa tahu Apakah dia gram positif Atau gram negatif Ya, misalnya Kalau E.coli Dia kan harusnya gram negatif Apakah benar Ketika kita lakukan pewarnaan Gramnya adalah gram negatif Nah, nanti kita cek Kemudian yang ketiga Dengan karakterisasi biokimia Di sini berdasarkan reaksi metabolisme Atau enzimatik dari sel mikroba Contohnya apa reaksi biokimia Yang kita tahu Misalnya ada uji Infik Ada uji fermentasi gula Ada uji TSIA misalnya Uji katalase Oksidase Dan seterusnya Kemudian Kita juga bisa melakukan yang namanya Identifikasi molekuler Di sini Biasanya untuk menentukan ini Siapa sih spesiesnya Mungkin untuk spesies yang Kita belum tahu Tapi kalau untuk Verifikasi mikroba standar Kita cukup melakukan Karakterisasi makroskopik Mikroskopik Dan juga biokimia Nah, oke Sekarang Karakterisasi yang pertama Kita akan mengecek nih Apakah Mikroba standar yang kita Akan uji Ini morfologi koloninya Sesuai Misalnya Kalau ekoli Di media Nutrien agar Bentuknya Seperti apa sih Kita lihat di pustaka Di bergeis Misalnya Ekoli itu Bentuknya seperti apa Kalau di kolon Di media agar Nanti kita cek Kita goreskan Di media agar Dengan teknik Empat kuadran Lalu kita lihat Bagaimana morfologinya Nah, ini misalnya Ditumbuhkan di media agar Sehingga kita bisa lihat Bentuk morfologi Dari koloni tunggalnya Itu seperti apa Kokus Misalnya Bentuknya Kemudian Bagaimana sih Pinggirannya Pinggirannya Apakah dia sirkuler Apa irregular Atau misalnya Berfilamen Kemudian Bagaimana elevasinya Apakah datar Apakah agak menaik Atau kacembung Atau umbonatus Misalnya Nah, itu nanti Dicatat ya Bagaimana karakterisasi Morfologinya Di media apa Medianya Apa nutrian agar Apa Triptik soy agar Atau yang lainnya Karena bisa jadi Berbeda jenis media Akan berbeda juga Bentuk morfologi Dari koloninya Jadi dicatat Medianya apa Kemudian Yang kedua Kita lakukan Pewarnaan gram Nah, ini Tolong dilihat lagi Penuntunnya Waktu mikro 1 Dan bagaimana Teknik pengerjaannya Karena nanti Kalian akan Langsung mengerjakan Pewarnaan gram itu Ya, jadi Tolong dilihat lagi Catatan dan penuntunnya Sewaktu di mikro 1 Bagaimana melakukan Prosedur Pewarnaan gram Ya, pada intinya Untuk pewarnaan gram Pertama tentunya Kita buat dulu Preparat Atau apusan Dari Kultur bakteri Di suatu Kaca objek Yang bersih Lalu kita berikan Zat warna Yang pertama Adalah zat warna Primer Yang kita pakai Di lab Kita pakai Gentian violet Ya, kalau di pustaka Banyaknya pakai Kristal violet Kemudian setelah itu Kita tambahkan Iodin Lugol iodin Ini untuk Menguatkan Ya, ikatan Antara zat warna Dengan komponen Yang ada di sel Sehingga zat warna Ungunya itu Akan lebih Terikat Dan juga Lebih Intens Kemudian Berikutnya Kita lakukan Pencucian dengan Alkohol Atau Dekolorization Di sini Sel yang Gram positif Akan tetap Berwarna ungu Tapi kalau Gramnya negatif Dia akan Larut Warna ungunya Kenapa Dia bisa larut Karena 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 memang Untuk yang Gram negatif itu Dinding selnya Atau peptidoglycannya Dia lebih tipis Ya Dan juga Membran selnya Lebih tebal Membran sel itu Kan banyak Lipitnya Sehingga Dia larut Dengan alkohol Kemudian pada Tahap berikutnya Kita berikan Z warna Tandingan Kalau di pustaka Banyak yang menggunakan Safranin Tapi di lab kita Kita menggunakan Karbolefuksin Nah pada tahap ini Gram negatif Yang kehilangan Warna Akan menyerap Warna merah Sehingga nanti Hasil Pewarnaannya Adalah Kalau gram positif Warnanya ungu Kalau yang gram negatif Warnanya Merah Nah ini Tahapan-tahapannya Perbedaan struktur Antara gram negatif Dan gram positif Kemudian Apa yang terjadi Ketika setiap Tahap Pewarnaan tersebut Mulai dari Fiksasi Kedua Gram Itu tidak berwarna Dikasih kristal violet Menjadi berwarna ungu Diberikan iodine Tetap berwarna ungu Dicuci dengan alkohol Kalau gram positif Tetap ungu Gram negatif Tidak berwarna Dan diberikan Warna tandingan Gram positif Tetap ungu Gram negatif Menjadi berwarna Merah Apa contohnya Gram positif Mesti ingat Misalnya Stabilococcus Aureus Yang gram negatif Contohnya apa Misalnya Esericia coli Salmonella Pseudomonas Itu adalah Gram negatif Oke itu sudah Dua teknik Yang kita lakukan Karakterisasi Makroskopik Dengan pengamatan Morfologi koloni Di media agar Yang kedua Karakterisasi Mikroskopik Dengan Pewarnaan Gram Nah ini contoh Dari Hasil Pewarnaan Gram Misalnya Seperti itu ya Nah kemudian Yang ketiga adalah Kita bisa melakukan Verifikasi Dengan menumbuhkan Mikroba tersebut Di media Selektif Pada uji batas Mikroba yang lalu Kita sudah belajar Beberapa jenis Media selektif Ada yang untuk E.coli Ada untuk Stabilococcus Ada untuk Pseudomonas Misalnya ya Nah ini kita akan Cobakan Mikroba yang tadi Kita terima Setelah kita beli Kita tumbuhkan Di media selektif Apakah akan Tumbuh koloni Dengan warna Spesifik Di media tersebut Atau tidak Seperti itu ya Misalnya Kalau E.coli E.coli kita goreskan Ke media Eosin Methylene Blue Agar Atau EMBA Maka akan tumbuh Koloni berwarna Kilap logam Atau hijau Metallic Seperti ini Yang kalau di bawah Sinar lampu Akan berkilau hijau Tapi kalau dia bukan E.coli Tapi dia adalah Gram negatif Misalnya Maka dia juga bisa Tumbuh Tapi tidak akan Berwarna Hijau Metallic Gitu Kemudian Pertumbuhan Misalnya Pseudomonas Aeruginosa Pada media Setrimit agar Di sini Media setrimit agar Kalau kosongnya Itu tidak berwarna Atau warnanya Kerem Seperti biasa Tapi kalau kita Gores dengan Sesuatu Yang ada Pseudomonas Aeruginosanya Atau misalnya Pseudomonas Aeruginosa Yang tadi kita beli Itu kita Goreskan Setelah diinkubasi Akan tumbuh Koloni Berwarna Hijau Yang berfloresensi Maka kalau tumbuh Koloni Hijau Berfloresensi Kita bisa Simpulkan bahwa Di situ ada Pseudomonas Aeruginosa Kemudian Contoh lain Adalah Salmonella Tipi Kalau kita Tumbuhkan Di media Brilliant Green Agar Akan tumbuh Koloni Berwarna putih Yang dikelilingi Zona pink Yang transparan Tapi kalau Dia bukan Salmonella Maka Brilliant Green Agar Itu Tidak akan Menjadi pink Tapi warnanya Kira-kira Seperti ini Berikutnya Contohnya Stavillococcus Aureus Kalau kita Tumbuhkan Di media Vogel Johnson Agar Atau Zona berwarna Kuning Kita bisa Lihat di sini Di sekitar Koloni Yang hitam Itu ada Zona kuning Ini untuk Media Yang bersihnya VGA Yang tidak ada Pertumbuhan Apapun Ini warna Asalnya Adalah Pink Nah berikutnya Selain dari Makroskopik Mikroskopik Dan juga Pertumbuhan Di media selektif Kita bisa Lakukan Uji Biokimia Nah uji Biokimia Yang kita Biasa Lakukan Waktu di Mikros Satu Itu adalah Uji Biokimia Konvensional Artinya Kita menggunakan Tabung reaksi Dengan jumlah Media yang Relatif Banyak Lalu kita Inokulasikan Di masing-masing Media ini Kita Inkubasi Lalu kita Beri Pereaksi Lalu kita Lihat Hasilnya Seperti itu Ini misalnya Contohnya Reaksi Invict Seperti itu Nanti hasilnya Kita analisi Secara Manual Mengacu Ke suatu Pustaka Misalnya Bergis Manual Of Determinative Bakteriology Nah Di sini Di praktikum Nanti kita Akan coba Uji Biokimia Dengan Menggunakan Kit Biokimia Yang disebut Nanti kita Akan pakai Mikrogen Merknya Nah Dengan Menggunakan Kit Jumlah reaksi Sekali 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 Uji Kita bisa Langsung Banyak Misalnya Di Kit Mikrogen Ini Ada 24 Jenis Reaksi GNA Dan GNB Ini Totalnya 24 Jenis Reaksi Kemudian Media Yang digunakan Juga Lebih sedikit Dan Nanti Hasilnya Kita Analisis Menggunakan Software Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Persentase Kemiripan Antara Mikroba Yang kita Uji Ini Dengan Mikroba Standar Yang Datanya Sudah Ada Di Database Dari Mikrogen Oke Nah Karena Waktunya Sudah Hampir 15 Menit Kita Stop Dulu Kita Akan Sambung Dengan Video Ataupun Presentasi Yang Berikutnya Terima Kasih